selamat menikmati 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 itu restoratif Justice itu diselesaikan dengan kekeluargaan dan yang lebih membuat enggak enak lagi ya ternyata tiga bocah ini tidaknya mencuri tabung gas saja akan sebelumnya diketahui mereka juga mencuri roti pedagang yang ada di sekitar tempat itu padahal pedagangnya lagi soal di masjid tersebut ya sempat-sempatnya dicuri rotinya ini yang sekarang menjadi sesuatu yang enggak enak adalah ini kan tempat ibadah ya kalau ujujurnya dilakukan atau sebagai pelanggan biasa untuk melakukan aksi pencurian dan lain sebagainya ini bisa jadi tempat ibadah akan tercoreng juga jangan beribadah ke situ takutnya ada gini itu dia padahal masa ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t kita masih punya beberapa berita menarik lainnya tetapi sabar diantaranya tentang adanya ular ular kenapa dengan ular udah selengkapnya kami akan kembali selepas cerita pariwara berikut ini tetap lagi Jurnal Weekend Jurnal Weekend masih bersama anda masih bersama saya Najaluna dan saya Afan Asyafa tadi kita sempat membahas anak-anak yang di bawah umur melakukan aksi yang kurang menyenangkan ya bukan yang tidak layak dan tidak pantas itu ya dan sekarang kita akan berbicara tentang ular ular beralih ke Banyuwangi tiga ular kobra bersarang di rumah warga diamankan Damkar Banyuwangi utungnya sudah diamankan ya lagi-lagi Damkar yang belakang ini banyak sekali terlibat dalam beberapa peristiwa ya seperti apa aksi Damkar ini? ini dia seperti inilah detik-detik penangkapan ular kobra yang bersarang di rumah warga dusun petaunan desa jajah kecamatan Gambiran akhir pekan kemarin tiga ular kobra tersebut terlihat bersarang di balik tumpukan genteng rumah warga dengan peralatan lengkap petugas menyisir genteng tak terpakai mencari keberadaan ular yang meresahkan sang pemilik rumah petugas pun harus ekstra hati-hati lantaran bisa ular yang sangat mematikan tersebut sampai memberikan perlawanan butuh waktu hampir empat jam bagi petugas untuk menjinakan ketiga ular kobra tersebut hari minggu kemarin evakuasi ular di dusun perwadadi kecamatan Gambiran tiga ekor ular kobra ceritanya yang punya rumah mau keluar itu jalur keluar masuk rumah pintu belakang itu ada tumpukan sebuah genteng ternyata disitu dibuat sarang ular kobra ukuran panjangnya sekitar tiga meter yang kecil dua meter itu bawa ke kantor kecamatan pos genteng lambatannya ular itu masuk ke tumpukan genteng kita memindah genteng ada seribuan genteng ada yang besar itu sempat melawan personil ya kita suruh hati-hati walaupun kita dibantu masyarakat kita wajib hati-hati pakai kacamata karena ular itu ular berbisa untuk sementara waktu ular dievakuasi menuju bako damkar kecamatan genteng bagian mulut ular pun dililit untuk menghindari gigitan dan dimasukkan ke dalam karung pemilik rumah pun bersyukur usai petugas berhasil mengevakuasinya setelah sebelumnya membuat panik dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Nasional TV melaporkan kalau sudah mendengar kata-kata ular kobra itu ada dalam benak satu-satu apa? banyak bisanya iya dong makanya ini meresahkan warga sekali terutama bagi pemilik rumah yang rumahnya ditempati oleh ketiga ular tersebut bersarang ternyata ya atau mungkin itu ular dari iduan yang sama menetas bersama-sama dan mereka punya keluar besar di sana gitu ya tapi emak berbahaya sekali ya dengan adanya peristiwa ini tapi kalau kita lihat dalam beberapa fenomena terakhir ini ternyata ular didanya di Banyuwangi tetapi di beberapa tempat lain mereka ini banyak yang bersarang di dalam rumah atau di dalam tempat yang lebih dingin kaknya ini dampak dari kemarau panjang yang terjadi kemarau panjang juga sekarang kan sudah mulai hujan jadi mereka mencari tempat-tempat yang lembab seperti di atap rumah loteng itu dia jadi mereka keluar dan ternyata hal ini sampai menyasar ke permukiman warga bahaya untung aja damkar sat-sat gitu ya salut kita dengan damkarnya ya kita ke kabar yang lain kali ini tentang peristiwa pencurian juga pencurian dimana motor salah satu siswa Banyuwangi di gondol maling bahkan di sekolah juga terjadi aksi pencurian ya tidak peduli tempat malingnya ini memang gak benar apa benar-benar gak tahu diri ya seperti apa kejadiannya ini dia inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor menurutnya pelaku memanfaatkan situasi karena kunci motor milik korban masih menancap di motornya sehingga ia dengan leluasa melakukan aksinya diduga pelaku membawa kabur motor tersebut melewati bagian belakang sekolah sebenarnya sejumlah warga sekitar sempat memergoki pelaku saat membawa kabur hasil curianya dengan melintasi jalan perkampungan dekat sekolah namun pelaku yang tampaknya sudah mengenali medan dengan lihai bisa lolos dari kejaran warga hari Selasa Selasa kemarin tanggal berapa saya lupa tanggal 7 tanggal 7 Selasa jam kisaran jam 1 siang Pak Duhur disini pulang disini pulang jam 1 terus kejadiannya itu pas waktu pulang terus jadi semua sudah pulang kendaraan tinggal dari beberapa siswa yang ada jam tambahan untuk keterampilan kendaraan siswa kelas 11 sosial kalau untuk kunci motor siswa itu untuk siswa tersebut maksudnya ya itu memang sering kuncinya itu ditinggal di motor jadi beberapa kali sudah diingatkan terus pas itu mungkin memang sudah ya sudah celakaan gitu oh iya untuk pelaku katanya dari warga itu saya menerima info bahwa ada ada indikasi mau ada pencurian di tetangga di lingkungan masyarakat terus dikejar-kejar gitu mungkin pelakunya sama karena pas waktu itu dengan sampai apa namanya waktu yang disini hilang itu tidak terlalu lama gitu jam sama-sama siang gitu kalau dari pelaku ciri-cirinya masih muda ya seperti siswa SMA kayak gini terus pakai baju kuning celana pendek abu-abu kalau tidak salah pakai topi hitam terus memakai masker hitam soalnya kalau di masyarakat itu yang sudah kehilangan kan dari beberapa bulan ini banyak dari lingkup tegal-tegal yang sudah hilang dan yang hilang itu rata-rata sama apa namanya kunci motor tertinggal gitu nah untuk yang yang tertangkap kamera atau yang masyarakat lihat itu saya kurang paham tapi kalau untuk yang itu memang ya sama dengan cerita masyarakat pas di jam yang sama di hari yang sama itu iya mengincar motor yang kuncinya itu memang tertinggal di situ kalau untuk yang ini sudah dari pihak yang bersangkutan hilang itu sudah melaporkan ke polsek adanya kasus pencurian ini gini sudah ditangani pihak kepolisian sektor Tegal Glimo dan tengah dalam penyelidikan dari Banyoingco Timur Tim Liputan Nasional TV melaporkan kenapa? aneh-aneh aja ya di sekolah loh punya siswa lagi iya ini sebenarnya bukan aneh-aneh ya ini pinternya sepertinya si malingnya bukan pinternya malingnya ini sepertinya ini bukan orang jauh atau setidaknya mungkin dalam beberapa hari sudah mengamati bagaimana situasi di tempat itu berarti di sekolah yang terjadi di Kecamatan Tegal Drimo tepatnya Madras Halia di Desa Kendal Rejo ini sebenarnya juga harus perlu ditingkatkan keamanannya makanya sekarang kalau sekolah itu melarang siswa dilarang bawa motor tapi ada baiknya sebenarnya ada baiknya tapi hal ini sudah sempat rekam pengawas kamera pengawas jadi kayaknya sudah diketahui seperti apa jiri-jiri dari pelaku ini kemudian dengan adanya peristiwa seperti ini kayaknya ada tingkat keamanan yang perlu ditingkatkan misalnya pakai kunci ganda pastikan di tempat yang aman dan kalau bisa memang ada sekuriti yang khusus menjaga keamanan motor-motor tersebut semoga tidak ada perjudian lagi di sekolah ini di sekolah Pak Delia oke kita bergeser ke berikutnya beralih ke Jambi sempat terlantar di jedah puluhan jemaah umrah tiba di Jambi terlantar kok bisa ini perlu pertanggung jawaban penasaran lengkapnya ini beginilah kondisi saat puluhan jemaah umrah asal Jambi terlantar di jedah Arab Saudi mereka yang diberangkatkan oleh PT Miftah Safari Intermsator sedang menunggu kepastian kepulangan ke Indonesia hingga larut malam dalam hal ini PT MSI Tor Pusat diduga tidak bertanggung jawab pembelian tiket kepulangan para jemaah padahal seluruh biaya umrah telah dibayar lunas jemaah akhirnya bisa kembali ke tanah air setelah pimpinan agen Jambi PT MSI Tor Nur Habibullah bertanggung jawab dengan membeli tiket kepulangan seluruh jemaah dengan uang pribadinya rombongan jemaah umrah pun akhirnya tiba di Bandara Sultan Taha Jambi pada Jumat 10 November 2023 kepulangan mereka disebut pelukan hangat dan tangisan haru dari keluarga dan kerabatnya pihak keluarga yang sebelumnya merasa cemas dan khawatir kini merasa lega setelah jemaah yang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah bisa pulang ke tanah air dalam kondisi selamat selamat menikmati selamat menikmati sementara itu pimpinan agen Jambi PT MSI Tor Nur Habibullah menyampaikan seluruh dana jemaah umrah telah disetarkan ke pemilik PT MSI Tor namun kenyataannya tiket penerbangan kepulangan jemaah umrah dari Cedah, Jakarta dan Jakarta Jambi tidak ditanggung pihak PT tak hanya itu saja Habibullah juga mengaku jika sebelumnya ia juga harus menggunakan uang pribadinya untuk menalangi pembelian tiket keberangkatan jemaah dari Jakarta menuju Cedah akibat peristiwa ini Nur Habibullah mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah Habibullah pun berencana akan membawa Mas Rani ke jalur hukum dengan buat laporan kekepolisian terhadap pemilik PT MSI Tor ke Polda Jambi jadi memang ini berawal dari kami ke perangkatan awalnya harus tanggal 22 Oktober tetapi sampai kami di Jakarta itu sudah dikasih tiket-tiket ya semacam tiket dari Whatsapp itu tapi belum bentuk PTF belum jadi belum tiket yang sudah diisut belum tapi itu dikasih kode nah itu awalnya kami sampai Jakarta sekali ngecek di konter tempat penerbangan alangkah terkejutnya kami disitu bukan nama kami dan disitu tidak ada penerbangan menuju juta hari itu dan ini akhirnya jadi buah pikiran akhirnya kami pilih untuk waktu itu diinapkan oleh Piat Rampel Pusat ya kami diinapkan di Jakarta dua hari nah selang dua hari itu kami banyak sekali dijanjikan akan berangkat kapan akan berangkat kapan tapi kenyataan itu tidak ada waktu itu dijanjikan tanggal 29 hanya saja kan ini sudah sangat lama maka kami selaku dari Jambi grup pimpinan dari Jambi ini mengambil sikap untuk jamaah ini jangan sampai gagal berangkat jadi kami secara pribadi membeli tiket secara mendiri untuk seluruh jamaah namun seluruh jamaah awalnya tidak ada yang mengetahui soal ini hanya saya ibaratnya ini urusan saya dengan pimpinan pusat jamaah itu ada 42 satu dari Jakarta satu dari Jakarta jadi 42 orang ini secara menyeluruh itu saya talahin untuk menuju ke kembali ke Indonesia lagi kalau kerugian apa? atau satu kalau kerugian mungkin kalau dihitung kurang lebih sekitar hampir kurang lebih 700 juta mungkin ada ya lebih dari itu sesudah ini kami akan coba agar anak hukum berkaitan hal-hal ini di Kapolda Jambi karena berkaitan saksi-saksi dan lain sebagainya kan semuanya ada di Jambi ya hanya saja itu hari ini sedang kita lakukan karena ini baru pulang hari ini semuanya juga hotel di Jakarta tiket pulang ke Jambi itu semuanya dari kita dari saya pribadi yang menghandle itu semua sementara itu Kepala Bidang Penyelenggaran Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menyatakan secara prosedur pianya akan meminta klarifikasi PT MSC Tor sebagai bahan untuk membuat laporan ke Kementerian Agama Pusat Jika nantinya terdapat pelanggaran dalam proses pemberangkatan Jamaah maka PT MSC Tor bakal disetui sanksi oleh Kemenang Pusat dua hal yang bisa kita lihat dari peristiwa ini pertama proses Jamaah Alhamdulillah sudah kembali ke kena air dan sudah kembali ke Jambi yang kedua pihak agen dalam hal ini Dr. Habibullah itu bertanggung jawab dan Jamaah juga bisa tetapi secara prosedur nanti kita akan minta kepada pihak yang memerangkatkan untuk menyampaikan klarifikasi sebagai bahan kita untuk melaporkan ke Kementerian Agama Pusat untuk ditanya bahkan disangsi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemberangkatan ini karena tidak boleh ada Jamaah yang terlantar akibat dari ketidak hiawa yang travel dalam melalui pelanggaran yakni berupa pencabutan izin operasional dari Jambi Eko Wijaya Nasional TV melaporkan untuknya bertanggung jawab ya tapi yang bertanggung jawab bukan PT-nya iya tapi pimpinan agennya ya dan ini menjadi pembelajaran bahwa untuk memilih suatu agen atau agensi itu memang harus benar-benar yang apa yang yang pasti yang pasti secara track recordnya itu tidak pernah mengalami kasus penipuan dan lain-lain dan ini sebenarnya juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Kementerian Agama ya nanti sanksi yang diberikan seperti apa terus benar-benar membuat jerah dan ini dilakukan oleh PT MSI Tor Pusat yang diduga tidak bertanggung jawab membelikan tiket ke pulangan para jemaah padahal semuanya sudah dibayar lunas dibayar lunas oleh para jemaah nah karena kejadian ini pimpinan agen pun harus menggunakan uang pribadinya untuk menalangi pembelian tiket keberangkatan jemaah dari Jakarta menuju jeda ini gak main-main ya jumlah kerugian yang dialami oleh agen penanggung jawabnya ini mencapai 700 juta rupiah ratusan juta rupiah dan karena peristiwa ini pihak penanggung jawab dari agen berniat untuk melaporkan PT yang bersangkutan betul yang diduga memang tidak bertanggung jawab semoga cepat dilunaskan lah ya cepat selesai urusannya amin dan kita juga punya beberapa berita lain yang juga tidak kalah menarik di segmen berikutnya kalau tadi tentang penyelewengan dana dana untuk umrof berikutnya nanti kita punya tentang penyelewengan dana bansol seperti apa tunggu kami kembali di dalam jurnal weekend jurnal weekend jurnal weekend masih bersama anda dan kita ke berita selanjutnya iya tentang penyelewengan ya tentang penyelewengan penyelewengan kalau tadi penyelewengan tentang dana untuk umroh tapi yang ini adanya penyelewengan dana bansos oleh oknum kelurahan menjadi sorotan banyak pihak ini tidak sama kejam ya sama yang tadi ini bansos loh bantuan untuk orang yang kurang mampu ya sudah kita lihat berita lengkapnya ini dia para korban penyelewengan dana bansos ini adalah warga kelurahan batang arau kota padang sumatra barat bantuan sosial yang seharusnya mereka terima nyatanya ditilep oleh pelaku yang diduga dilakukan oknum pemerintahan setempat salah satu korban diantara 29 orang lainnya muliati mengatakan ia terpaksa harus berhutang ke tetangga atau warung sekitar untuk bisa membeli beras demi keluarganya berisnya lagi penyelewengan itu terjadi di saat kondisinya sekitan muliati menambahkan saat kejadian oknum pekerja sosial masyarakat kelurahan meminta uang senilai 50 ribu rupiah kepada penerima bansos dengan alasan untuk beli minum petugas meski berat ia terpaksa memberikan supaya namanya tetap tercatat sebagai penerima bansos beli beras beli beras untuk kebutuhan di rumah ada di sini ada anak yatim lima orang itu yang kecil itu yang mengakalinya bagaimana lagi ada adanya ada ngutang kalau tidak ada harus ngutang yang penting anak makan dia minta datang ke sini habis sudah diterima diterima uang siap itu dia minta kasih orang-orang pos belanja istilah untuk beli airnya katanya pak 50 ribu dua kali terkait masalah itu Suha Rizal praktisi hukum yang juga dosen Universitas Eka Sakti meminta supaya kejaksaannya saat ini telah menerima laporan dari korban menyelidiki kasus tersebut mulai dari hulu hingga hilir ia menduga pelaku tak sendiri dalam melakukan aksinya dari pemberitaan yang ada anggaplah misalnya satu kes salah pasaran itu sudah terpenuhi pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor tadi itu ada unsur melawan hukum ada unsur penyalahgunaan keunangan nah artinya adalah dua pasal ini bisa dijadikan paling tidak oleh kejaksaan nah pasal-pasal lain berangkali pasal-pasal soal gratifikasi nah bisa juga kemudian itu ditarik agar ini tidak bias dia sebagai sebuah pidana lain kita kan orang bisa saja mengatakan wah ini bukan korupsi ini adalah misalnya penggelapan begitu kan kejaksaan mesti masuk dari orang-orang yang punya keunangan punya kompetensi punya hak untuk mengatur proses dari awal sampai dengan proses pencairan dana ini sementara itu medrofa praktisi hukum doktor ilmu hukum mengatakan pelaku penggelapan dana bansos atau yang memanipulasi data masyarakat bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara kita lihat disitu karena dia melaksanakan yang melakukan perpindahan hak orang ini adalah pegawainya seharusnya dia ini tidak berbuat seperti itu karena dalam penerimaan hak-hak orang miskin ini sudah ditetukan orangnya sehingga karena dia selewengkan diberikan kepada teman-temannya atau keluarganya itu sudah tindak pidana sebelumnya puluhan warga Batang Araw dihebohkan dengan adanya kasus penyelewangan dana Bansos oleh pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Batang Araw mereka pun beramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan melakukan klarifikasi untuk mengecek data mereka masing-masing hasilnya sebanyak 20 warga yang seharusnya menerima Bansos dinyatakan uangnya telah diambil oleh orang lain di kantor pos Padang dari Padang Sumatera Barat Arawir Kariwi Nasional TV melaporkan sungguh teganya ya sebenarnya kalau lihat dari nominalnya itu nggak banyak nggak banyak hanya 50 ribu tapi untuk satu orang tapi tercatat sekitar 20 yang sudah teridentifikasi dan nggak menutup kemungkinan ada orang lain lagi orang lain padahal selama ini diketahui kalau Bansos itu tidak boleh angkat potongan dan harus diisirahkan secara utuh berapapun nominalnya mirisnya seperti ini ya betul dan korban juga sudah melaporkan hal ini dan meminta supaya kejaksaan yang saat ini telah menerima laporan dari korban menyelidiki kasus tersebut mulai dari hulu hingga hilir siapa tahu ada jaringannya siapa tahu ada yang ikut-ikut juga tapi yang mirip di sini adalah petugasnya itu ketika istilahnya nembung nembung ngomong dengan mengambil yang puluh ribu rupiah per kakak itu adalah untuk beli minum buat petugas setahu saya nggak boleh atau tidak berhak untuk memotong dana itu ya semoga tidak terjadi lagi amin semoga tidak terjadi lagi dan beralih ke berita selanjutnya di Jambi langgar aturan alat perangga caleg di Copot Panwaslu lah kok bisa seperti apa pelanggaran yang dilakukan kita simak selengkapnya ini dia alat peragak kampanye atau APK mirip calon legislatif di Desa Nyogan Kecamatan Meistong Waro Jambi ini ditertibkan Panwaslu penertiban dilakukan karena dinilai melanggar aturan yaitu melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye pencobotan APK itu dilakukan Panwaslu setelah KPU menetapkan daftar jalan tetap atau DCT pada Jumat 3 November 2023 lalu masa kampanye baru bisa dilakukan setelah 25 hari ditetapkannya DCT artinya pemasangan APK dilarang sebelum masuki masa kampanye yang akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang Ketua Panwaslu Kecamatan Meistong Muhammad Gazzeli Akbar menyampaikan penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye ini melibatkan Panwaslu Desa penertiban dilakukan tanpa pedang bulu di seluruh wilayah yang berada di Kecamatan Meistong alat peraga yang ditetapkan kebanyakan membuat konten kampanye seperti berisi ajakan mencoblos simbol paku untuk mencoblos serta nomor urut Kami dari Panwaslu Kecamatan Meistong beserta Panwaslu Desa Kecamatan Meistong melakukan penertiban APS yang berbentuk APK artinya ada tiga kategori yang pertama itu coblos merurut yang kedua itu bahasa ajakan atau simbol paku yang ketiga itu seperti kata-kata yang mengarahkan untuk mencoblos ada tiga kategori itu yang bakal kami ketikan artinya ketika ada sepanduk yang tidak memenuhi kategori itu tetap kami biarkan terpasang masa kampanye itu kesesuai aturan 25 hari setelah ditetapkan DCT DCT itu kan tanggal 4 kemarin ditetapkan berarti 25 hari setelahnya itu tanggal 28 November alat peragian sosialisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan akan tetap dibiarkan dan tidak masuk dalam kategori penertiban untuk itu Panwaslu berharap seluruh caleg dapat mematuhi dan mentahati seluruh tahapan pemilu agar pemilihan umum dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar dari Jambi Eko Wijaya National TV melaporkan ini terjadi di kecamatan Meskong Kabupaten Marujambi dimana mendatikan alat peragian sosialisasi yang diduga melanggar aturan dan berada di berbagai tempat di desa padahal sudah jelas kalau masa kampanye baru bisa dilakukan setelah 25 hari ditetapkan DCT dan ternyata mereka sudah memberikan aba-aba atau apa sih mencuri garis tad ajakan kami cobloslah saya pilihlah saya untuk menjadi calegmu kan banyak sudah ada hari yang ditentukan kan iya setelah mereka harus mengikuti aturan dimana boleh kampanye kemudian masa alat peraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai juga dengan apa yang menjadi peraturan sehingga tidak melanggar ya untungnya tindakan pencopotan caleg ini sudah dilakukan jadi tidak ada yang curang sebelum dimulainya masa kampanye oke tapi tetap ada penertipan ya dalam arti yang tidak melanggar tetap dibiarkan untuk terpasang kita ke berita selanjutnya Kalintang Kebakaran dimana sepanjang tahun 2023 ratusan hektare lahan terbakar khususnya di daerah Jambi ya ini mengingat kemarin sudah terjadi kemarau panjang ya walaupun sekarang sudah masih ke musim hujan tetap terbakar kebakaran masih terjadi selengkapnya kita cemaat videonya ini dia ini dia badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Moro Jambi memperkirakan luas lahan yang terbakar selama musim kemarau tahun ini mencapai 229,23 hektare kebakaran lahan terluas terjadi di kecamatan Kumpeh yang mencapai 143 hektare di susul wilayah Kumpeh Ulu 27 hektare dan kecamatan Marosebo seluas 18 hektare Sekretaris BBBD Moro Jambi Dodi Dorista mengatakan dalam prosesnya operasi pemadaman Karhutla dilakukan baik melalui jaru darat dan udara dengan heli waterbombing bantuan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bahkan hingga kini tim Satgas Karhutla Moro Jambi masih disiagakan di daerah yang rawan terbakar untuk kebakaran dari Januari hingga saat ini itu kurang lebih 229,23 hektare dengan 57 kasus kebakaran tentunya kita komitmen dengan tim-tim juga untuk meningkatkan tentunya sosialisasi-sosialisasi bagaimana kita minimalisir menekan sekecil mungkin untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi yang sebesar ini lagi mungkin ada evaluasi juga kami selama operasi tim menemukan kedala dalam proses pemadaman api di lahan gambut ditambah dengan kondisi cuaca yang panas disertai angin kencang membuat tim harus bekerja ekstra keras dalam pemadaman dari Jambi Eko Wijaya National TV melaporkan cukup harus memakai masker ketika keluar rumah untuk beraktivitas jadi di javu zaman covid ya belajar dari rumah semuanya dilakukan dari rumah work from home juga dan hingga saat ini walaupun kebakaran sudah tidak lagi terjadi ternyata pihak BBBD di setempat masih menyiagakan pedukas mereka jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran atau sebagian kantisipasi karena walaupun sekarang sudah musim hujan tapi kenyataannya hujan masih belum turun secara rata oke mudah-mudahan segera bisa teratasi tentang kebakaran dan nanti kita akan ke segmen terakhir beritanya seperti apa tunggu kami kembali selepas CD Pariwara berikut ini pertama di Jurnal Weekend ada masih bersama kami dalam Jurnal Weekend dengan sejumlah berita yang memang unik menarik dan viral saya Afan dan saya Najaluna kita ada di segmen yang terakhir sudah terakhir aja ya iya tidak terasa ya hampir satu jam kita beralih ke Subang atas si kekeringan BBWS Jawa Barat terjunkan mesin pompa air kapasitas besar ini kita-kita kekeringan juga ya kekeringan juga seperti prosesnya kita lihat ini dia satu unit mesin pompa air dengan kapasitas besar tersebut dipasang di sisi sungai untuk menyalurkan air kelahan sawah di daerah itu tercatat dalam satu jam mesin tersebut dapat menyalurkan air kelahan sawah sebanyak 9 kubik menurut Kepala Dukus Tempat AD sejak kemarau panjang melanda lahan sawah dengan luas sekitar 200 hektare di daerahnya mengalami kekeringan saat ini sekitar 10 hektare di antaranya yang telah ditanami padi kondisinya mulai layu serta daunnya pun mulai menguning lahan sawah yang kekeringan lahan sawah yang kekeringan itu 200 hektare yang ada di kisah Duku yang sudah tanam itu sekitar 10 hektare jadi yang belum tanam akibat kekeringan itu 190 hektare saya berkoordinasi dengan pihak BBBD Alhamdulillah pihak BBBD memberikan bantuan pinjam pakai mesin sedot yang berupa satelit ataupun sipel yang diberikan itu dari pihak BBWS dalam 1 detik itu 150 kubik 150 liter 150 liter dalam 1 detik berarti 1 jamnya itu sekitar 9.000 liter terhadap ke depannya kami pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak BBWS dan juga pihak BBBD yang sudah memberikan bantuan satelit ataupun mesin sedot yang banyak nampaknya untuk para petani yang ada di desa Duku yang akibat kekeringan ada yang menambahkan untuk menyelamatkan tanaman tersebut kini pihak pemerintah desa dibantu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat menurunkan mesin pompa dengan kapasitas besar yang dipasang di sisi Sungai Ciasem diharapkan dengan devosikannya mesin pompa kapasitas besar ini dapat menyuplai kebutuhan air untuk mengaliri lahan sawah yang kering dan juga dapat memenuhi kebutuhan air di area sekitarnya dari Subang, Jawa Barat Sandi Janudin National TV melaporkan Wah ini tindakan yang keren ya bagi pemerintah Tapi marah diaku ya dampak kemarin panjang tahun ini memang yang terdapatnya cukup lama ini buat kekeringan terjadi di mana-mana bukannya misalnya di Pulau Jawa saja tetapi juga di berbagai tempat yang lain di Indonesia dan yang ini terjadi di Ciasem Subang, Jawa Barat Nah, satu unit mesin pompa tersebut dipasang di sisi sungai untuk menyalurkan air ke lahan sawah di daerah tersebut mungkin ini mengantisipasi adanya gagal panen ya untuk padi mengingat beras sangat penting untuk kebutuhan pokok masyarakat Apalagi sehingga harganya beras naik ya Iya, naik harganya beras naik jadi kalau sampai nggak panen dikhawatirkan akan semakin melonjak tinggi sekarang saja di beberapa tempat sudah ada mencapai 15.000 rupiah ya jadi dengan adanya seperti ini sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kekeringan supaya panen tidak gagal dan buat petani supaya tidak resah karena tanamannya layu Iya, semoga tidak ada kejadian gagal panen lagi itu ke depannya Udah, kita ke berita terakhir di hari ini ini juga berita yang sangat menyenangkan sumber mata air abadi tak pernah kering meski dilanda kemarau panjang Ini menyenangkan warga sekitar ya yang ada di sana ya Atau kita pindah ke sana saja Boleh Oke, kita lihat ini dia Usaha air bersih yang dikelola oleh BUMDES Desa Ibru Kecamatan Mistong Kabupaten Morejambi ini menjadi tumpuan warga di saat kekeringan melanda Sumber mata air yang muncul dari kawasan hutan belantara di desa ini tak pernah kering meski dilanda kemarau panjang Selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih ratusan kepala keluarga lewat jaringan pipa BUMDES Desa Ibru juga melayani pembelian air untuk masyarakat umum Setiap hari mobil pikap pengangkutan dan milik warga Sili berkanti datang untuk mengisi pasokan air bersih di desa tersebut Pengelola BUMDES menjual air bersih ini dengan harga yang sangat murah Setiap pembelian satu kubik air pembeli hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 saja Selain untuk memenuhi kebutuhan warga di desa Ibru sumber air bersih ini membantu masyarakat di lima desa tetangga yang terdampak kekeringan Bahkan di musim kemarau tahun ini tak kurang dari 10.000 litre air bersih lulus terjual setiap hari Alhamdulillah nampaknya bisa membantu desa tetangga dari Suka Gamai sampai ke Bekar Jaya jadi di lima sekitaran lima desa kalau liternya mungkin sekitaran hampir Rp10.000 kalau harganya kalau untuk kami tergantung apa nih kalau orang menjual kami cuma minta bantuan pembayar listrik Rp25.000 satu jubit air sumbernya dari batu-batuan jadi di bawah situ kami bikin kolam besar jadi ditampung itulah yang diangkat ke atas Alhamdulillah kami mempunyai sumber air yang cukup memadai bahkan sampai membantu desa tetangga di dalam selama kemarau ini kalau desa yang sering beli sini dari Subapo Muara Subapo sampai Tempino Nagasari itu bagian dari Mekar Jaya Sukajaya sampai juga Bedeng Arang ambil sini Alhamdulillah tidak pernah kering bahkan sampai kemarau 7 bulan juga kemarin belum pernah kering kami sebagai desa ibu sangat sangat berterima kasih dengan adanya air kami sumber mata air yang mengalir dari bukit bebatuan di desa ibu ini ditemukan warga sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini airnya masih tetap mengalir dengan baik dan tak pernah kering untuk sarana penambungan sementara pengelola BUMDES membuat kolam berukuran besar di lokasi sumber mata air selanjutnya air yang terkumpul dialirkan ke dataran dingin menggunakan mesin dan pipa paralon kemudian dialirkan kembali ke rumah-rumah warga dari Jambi Eko Wijaya Nasional TV melaporkan ini menguntungkan tetangga desa lainnya ya iya ini juga menjadi salah satu usaha yang dikelola dengan baik oleh badan usaha milik desa setempat tempatnya di desa ibru Kabupaten Maroh Jambi yang menjadi berkat juga bagi masyarakat sejuk segar dan yang menarik ini walaupun dilanda kemarau panjang ternyata air itu tidak pernah kering tidak pernah kering bersih lagi ya iya ini makanya tanpa disini kayaknya udah pengen langsung nyeruput gitu seger gitu ya mereka gak kebingungan meskipun ada kemarau ini banyak kalau kita nyebur ya jangan dong kan itu bersih bayangin iya enak banget ya dan juga menjadi berkata sendiri dan sumber mata air yang berada di wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan ini memang diakui memiliki sumber air yang bersih yang tidak pernah kering dan ini juga bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar dan berikan memang lewat pipa ya dan juga murah banget untuk sebenarnya murah bisa dijual juga ya itu memang menjadi usaha menjadi usaha dari BUMDAS tempat untuk melayani pembelian air masyarakat umum dan setiap pembelian satu kubik air hanya perlu 25 ribu rupiah terjangkau kan sangat terjangkau yaudah sekarang kita mending kesana aja boleh berangkat kesana ya kita beli juga beli juga ya oke kita akan ketemu lagi di minggu depan jangan lupa simak terus Jurnal BK bersama saya Avan dan saya Najal Luna hanya di National Prolet Vision dengan berita yang unik menarik dan tentu saja viral dikenal Youtube National TV Official sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati